Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Habil Bila Sahil Channel Oke kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat eagle Atau yang biasa dikenal sebagai imamah Seperti yang punya abah yai Kali ini saya akan mempraktekkan Bagaimana cara bikinnya Kebutuhan guys Konten Karena banyak yang bilang ke saya Gus Tolong dong Ajarin cara bikin eagle punya nyabah Kali ini saya akan berikan caranya Ini sorban segi 4 Segi 4 Cuma dijadikan segi 3 Lalu digulung dari ujung Lalu digulung dari ujung Nah jadilah seperti ini ya kalian paham lah ya Kalau cara menggulungnya Bagian depan Sebenarnya lebih bagus pakai peci yang putih Karena saya ini lagi pakai peci hitam Jadi saya pakai hitam juga bisa Caranya yang ini putar ke belakang Tekuk Nah tekuk begini Ini begini Nah jadinya gini Nah jadinya gini Nah yang ini kita putar ke belakang Nah yang ini kita gini kan Nah lalu belakangnya itu Belakangnya Ini kita gini kan Lalu kita putar Kita masukkan Kita ikat Nah Jadinya depannya kan gini Oke kita bikin Nah yang ini Nah Yang ini guys Ya Yang sebelah kiri Kita rapikan Nah Kita cari bentuk bulatnya Nah yang sebelah sini Kita putar ke depan Nah cara muternya gini guys Nah Nah Ini kita ginikan Set Nah Ini jadinya seperti ini Jadi sambil luruskan aja guys Ya Nah Yang belakang Kalau sudah jadi Yang belakang ini Kita tahan Terus kita masukkan ke sini Kita masukkan ke sini Kita tarik Nah Jadi guys Cuma karena pecinya bukan pecinya yang bulat Jadi Bukan pecinya yang putih Jadi kurang Bulat kanan kirinya Tapi ya kalau untuk Belajar-belajar Ya nanti juga Bisa lah Yang penting mah Kita bersabar Dalam belajar itu Ini kalau Eagle punyanya Abahyai Kalau kita pakai peci yang Putih Yang modelnya begini aja Ya Yang putih biasa Yang seperti Grup-grup Hadro Yang dipakai putih Nanti Kalau sudah Pakai Misalkan sudah bagus nih Ah Sayang mau dilepas Lepas aja gak apa-apa Tapi lepasnya pecinya Pelan-pelan Nah Jadi dia bisa dilepas guys Kalau Eagle Punyanya Abahyai Tuh Kalau dia bisa dilepas Nih Jadinya begini Nah Begini guys Tuh Tuh Kalau mau dipakai lagi Bisa Kita ginikan Kita tarik rambut Kita makanya pelan-pelan Nah Nah Sudah Kita bisa pakai lagi Tanpa kita harus membuatnya lagi Tunggu tutorial berikutnya Oke Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung